Hari lain berlalu, Siaping tiba di menara pelatihan dan pergi ke ruang gravitasi. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya karena dia telah menghabiskan lebih dari 2 juta poin untuk memesan 20 ruang gravitasi. Siaping Tapi sebelum Siaping bisa memasuki ruang gravitasi, sekelompok siswa elit mendatangi Siaping dan memelototinya. Mengapa Anda ingin memesan 20 ruang gravitasi? Bisakah Anda membeli sebanyak itu sendirian? Dan selama 2 bulan, apa kamu pikir kamu membodohi dirimu sendiri? Jangan main-main ke galeri, sekalipun kamu punya uang, bukan itu cara kamu membelanjakannya. Cepat beritahu kami tujuanmu yang sebenarnya. Apa yang kamu rencanakan? Para siswa elit memelototi Siaping. Meskipun mereka semua mengira Siaping bodoh karena punya terlalu banyak uang, beberapa orang juga curiga bahwa tujuan Siaping tidak sederhana. Mungkin dia sedang merencanakan sesuatu. Oleh karena itu, mereka ingin mengetahui lebih lanjut. Itu bukan urusanmu. Siaping melirik mereka sekilas. Aku kaya, jadi aku bisa memesan sesukaku. Aku suka memesan 20 kamar. Kelihatannya nyaman. Bagaimana kalian bajingan malang bisa memahami dunia seperti itu? Enyah. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar, mengusir para siswa elit itu. Kemudian, dia melangkah ke ruang gravitasi. Apa? Mendengar ini, semua siswa elit yang hadir sangat marah. Mereka hanya ingin menghajar Siaping dengan baik. Mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu sombong. Dia terlalu mendominasi. Sialan. Lihat wajah Nofeo Riche ini. Aku benar-benar ingin menghajarnya. Bajingan malang mana yang tidak memahami dunia seperti itu. Anak ini hanya mengikuti jejak siswa inti. Benar. Kalau dia tidak menjadi gigolo, bagaimana anak ini bisa mendapat poin sebanyak itu? Dia jelas seorang gigolo, namun dia sangat sombong. Apa yang salah dengan dunia ini? Jangan menertawakan orang miskin. Bahkan cekikikan akhir-akhir ini mulai menjadi arogan. Menurutku, tidak ada konspirasi. Anak ini tidak punya tempat untuk mengeluarkan uangnya, jadi dia pamer. Banyak siswa elit yang marah. Jika ini bukan menara pelatihan, mereka akan bergegas dan mencabik-cabik Siaping. Perlu diketahui bahwa mereka semua berasal dari keluarga kaya, dan tidak ada yang berani menyebut mereka miskin. Tapi sekarang, anak ini berani memanggil mereka seperti itu. Di dalam ruang pelatihan gravitasi, Siaping mengungkapkan senyuman misterius. Dia juga telah mendengar perkataan para siswa elit di luar. Kata-kata mereka mengungkapkan kemarahan, kengganan, keraguan, dan emosi lainnya. Meskipun para siswa elit ini meremehkan tindakannya, banyak dari mereka yang sebenarnya curiga dengan niatnya. Lagi pula, untuk bisa menjadi siswa elit, siapa di antara mereka yang bukan putra surga yang bangga? Semuanya cerdik dan licik. Jika mereka benar-benar menganggap orang lain bodoh, maka merekalah yang benar-benar idiot. Oleh karena itu, mereka masih curiga ada makna yang lebih dalam dibalik tindakan Siaping. Hanya saja mereka tidak dapat melihatnya untuk saat ini. Malam itu, Siaping segera menggunakan sok pupet untuk menyebarkan rumor di forum sekolah. Rumor mengatakan bahwa untuk membalas dendam pada siswa elit, bocah cantik Siaping berencana untuk mengambil alih seluruh ruang gravitasi besok. Tidak ada siswa elit yang diizinkan berlatih di sana selama dua bulan. Apa? Ketika berita ini menyebar, banyak siswa elit yang langsung gempar. Apakah anak itu gila? Tahukah Anda berapa banyak titik yang diperlukan untuk menutupi seluruh ruang gravitasi selama dua bulan? Bahkan siswa inti pun akan bangkrut. Seseorang tercengang. Ada juga orang yang tidak percaya. Berita ini pasti palsu. Betapapun kayanya anak itu, dia tidak akan mengeluarkan uang seperti ini. Anak itu benar-benar mengira uang jatuh dari langit. Banyak orang mengangguk setuju, berpikir itu tidak mungkin. Untuk memesan semua ruang gravitasi di menara pelatihan, dan selama dua bulan pada saat itu, jumlah titik yang dibutuhkan sangat besar. Boneka kaus kaki siaping melanjutkan, semuanya, jangan ragukan aku. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan anak ini. Semuanya, lihat, sejak anak ini masuk Universitas Yan Huang, dia telah menimbulkan masalah tanpa keraguan. Dia praktis adalah raja dari surga. Tirani, lebih dari seratus klub pelajar telah dihancurkan olehnya. Sangat sedikit siswa biasa yang belum dipukuli olehnya. Bernafsu terhadap surga, bahkan saudara perempuan Sumai telah dimusnahkan olehnya. Dia memaksakan diri pada mereka. Baru-baru ini, dia semakin arogan. Dia bahkan membunuh putra raja kalajengking hitam, Skorpion 13. Dia hampir menyebabkan perang antara ras iblis dan ras manusia. Orang gila seperti dia akan melakukan apa saja demi keadilan. Saat Xia Ping berbicara, peristiwa-peristiwa itu diatur satu per satu, langsung mengejutkan banyak siswa elit. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar keseluruhan cerita Xia Ping. Menyapu lebih dari seratus pentungan, mendirikan gerbang Ping Tian, merugikan wanita, mengalahkan geng pemburu angin, membunuh seluruh sekte Wugang, dan bahkan membunuh putra raja kalajengking hitam, kalajengking 13. Dia hampir menyebabkan perang antara ras iblis dan ras manusia. Dengan kejadian seperti itu, semuanya membuktikan bahwa bocah nakal ini adalah orang durhaka yang mampu melakukan apa saja. Jika itu adalah siswa elit lainnya, mereka tidak akan mempercayai rumor ini sama sekali. Namun, anak ini adalah Xia Ping. Reputasi seseorang bagaikan bayangan pohon. Demi keadilan, dia mungkin benar-benar melakukannya. F. Chuck, jika dia benar-benar membeli semua ruang gravitasi, lalu bagaimana kita akan mengolahnya? Ditambah lagi, pertarungan jenius sudah dekat. Tanpa ruang gravitasi, kecepatan kultivasi saya pasti akan sangat berkurang. Kejam, anak ini sangat kejam. Untuk mencegah kita tampil baik dalam pertarungan jenius, dia dengan sengaja membeli semua ruang gravitasi. Menyakiti orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri. Hanya binatang buas itu, Xia Ping yang mampu membunuh 800 musuh dan kehilangan 3000 musuhnya sendiri. Pantas saja dia tidak mengatakan apapun saat kita menindasnya. Jadi dia merencanakan rencana jahat seperti itu. Anak ini adalah murid baru. Dia tidak berpartisipasi dalam pertarungan jenius kali ini, tapi dia bisa berpartisipasi lain kali. Tapi kita tidak bisa. Kita hanya punya waktu beberapa tahun sebelum lulus. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Tercela dan tidak tahu malu. Pelacur itu mengetahui hal ini dan ingin membuat kita jijik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya baru saja berlatih seni bela diri. Saya tidak bisa melakukannya tanpa ruang gravitasi. Jika anak itu benar-benar membeli semua ruang gravitasi selama dua bulan, maka kita hanya bisa menonton. Anak itu menggunakan strategi putus asa. Apakah tidak ada yang akan mengendalikannya? Jadi bagaimana jika dia kaya? Dia bisa membeli semua ruang gravitasi dengan uang. Tidak ada cara lain. Tidak ada aturan di menara pelatihan yang mengatakan tidak ada yang tidak bisa membeli semua ruang gravitasi. Benar. Lagi pula, dibutuhkan banyak poin untuk menyewa ruang gravitasi. Siswa elit mana yang mau berpisah dengannya? Tidak ada yang pernah menemukan titik buta ini. Siapa yang mengira orang ini begitu kejam? Dan mempunyai begitu banyak uang sehingga dia tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Hanya dia yang terpikir untuk membeli semua ruang gravitasi. Bahkan anak yang hilang pun tidak akan seburuk ini. Banyak siswa elit yang mengertakkan gigi. Mereka juga mempercayai rumor ini. Jika itu adalah Xiaoping, maka sangat mungkin dia akan melakukan hal seperti itu. 552 Apa? Mendengar kabar tersebut, para siswa elit itu langsung terpana. Karena berita itu datang sili berganti, dan tidak memberi mereka waktu untuk mengatur nafas. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Ini adalah rencana Xiaoping. Jika orang-orang ini diberi waktu untuk berpikir, mereka mungkin akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tapi Xiaoping berhati-hati dan segera merilis berita itu, sehingga mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Xiaoping teringat ketika dia masih di bumi, fasilitas nuklir di Jepang meledak. Saat itu, banyak rumor yang beredar di wilayah pesisir yang mengatakan bahwa pencemaran nuklir telah terbawa ke pantai bersama air laut dan akan mencemari seluruh ladang garam. Hal ini akan menyebabkan harga garam meroket. Bahkan mungkin menyebabkan kekurangan garam nasional. Pada akhirnya, kabar ini membuat semua orang jadi gila. Satu demi satu mereka bergegas ke supermarket untuk membeli garam. Beberapa bahkan membeli garam untuk beberapa tahun. Melihat begitu banyak orang menjadi gila, yang lain pun ikut terburu-buru. Perlu diketahui bahwa IQ orang-orang ini lulus. Beberapa bahkan adalah profesor universitas. Namun karena rumor semacam ini menyebar terlalu cepat, banyak orang yang bergegas membeli, menyebabkan mereka kehilangan akal sehat. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan apakah ini benar atau tidak. Akibatnya, satu persatu mereka pergi ke supermarket, membentuk mentalitas kawanan yang berujung pada kesibukan. Satu orang pintar, tetapi sekelompok orang bodoh. Dari sini, kekuatan rumor bisa dilihat. Suara mendesing. Siaping segera muncul di kantor manajemen menara pelatihan. Pada saat ini, banyak siswa elit juga menerima berita tersebut dan bergegas. Melihat sosok Siaping di tempat ini, mata mereka berubah menjadi hijau. Siaping. Seorang siswa elit bergegas dan menatap Siaping. Apa yang kamu lakukan di sini, nak? Dia cemas dan marah. Pada saat yang sama, dia senang karena dia mempercayai kata-kata di forum tersebut. Kalau tidak, hewan ini Siaping akan berhasil. Siswa elit lainnya juga memelototi Siaping, seolah ingin mencabik-cabiknya. Tidak ada. Aku hanya ada urusan yang harus diselesaikan. Siaping berkata sembarangan, Benar, ini sudah sangat larut. Apa yang kalian lakukan di sini berkelompok? Apakah kalian tidak perlu tidur? Tidurlah. Sekelompok siswa elit mengertakkan gigi. Jika mereka benar-benar kembali tidur, mereka takut Siaping akan berhasil. Semua ruang gravitasi akan ditempati oleh Siaping. Lalu, bagaimana mereka bisa berlatih selama dua bulan ke depan? Mereka semua sebaiknya pulang saja ke kampung halaman dan menanam ubi jalar. F-cek kamu. Jangan F-cek aku. Cepat enyahlah. Seorang siswa elit berteriak pada Siaping, menyuruhnya enyahlah. Siaping berkata dengan nada menghina, Jadi bagaimana kalau aku sedang melakukan suatu urusan? Itu bukan urusanmu. Kamu tidak kembali tidur di tengah malam. Sebaliknya, kamu berkeliaran di sini sepanjang hari dan tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Lakukan. Apakah kalian siswa elit begitu bebas sepanjang hari? Teruslah berpura-pura. Siaping. Teruslah berpura-pura. Plotmu telah terungkap sepenuhnya. Tahukah kamu? Kamu ingin mengambil alih seluruh ruang gravitasi. Hanya kamu yang bisa memikirkan hal yang sia-sia. Sejujurnya, jangan pernah berpikir untuk berbisnis hari ini. Cepat pulang dan tidur. Sekelompok siswa elit mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mereka semua tampak seolah-olah tidak akan menghentikan Siaping jika mereka tidak menghentikannya. Jika mereka benar-benar membiarkan bocah ini mengambil alih seluruh ruang gravitasi, maka mereka tidak akan melakukan apapun selama dua bulan ke depan. Mendengar ini, Siaping memperlihatkan ekspresi seolah dia tidak menyangka rencana jahatnya diketahui. Dia hanya memecahkan panci dan berkata, Baiklah, karena kamu tahu rencanaku, maka aku tidak akan menyembunyikannya. Aku akan memberitahumu secara langsung. Benar. Saya sudah mengumpulkan sejumlah besar uang dan berencana mengambil alih seluruh ruang gravitasi selama dua bulan. Tidakkah kalian semua ingin mengincar dan mengucilkanku? Itu sebabnya saya sangat marah. Konsekuensinya sangat serius. Sekalipun aku harus membayar mahal, aku akan membuat kalian semua jijik dan melampiaskan amarahku. Ngomong-ngomong, aku hanya murid baru. Meski kali ini aku tidak bisa melakukannya, masih ada waktu berikutnya, atau bahkan waktu setelahnya. Tapi kalian tidak bisa. Tanpa kesempatan ini, anda harus keluar dari Universitas Yan Huang. Kejahatan. Meskipun mereka sudah tahu tentang rencana jahat Siaping di forum, mendengarnya dari mulut Siaping sendiri masih membuat mereka merasa merinding dari telapak kaki hingga ke atas kepala. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu dan jahat di dunia ini? Untuk benar-benar membayar harga yang sangat mahal hanya untuk melampiaskan amarahnya, dia tidak memperlakukan uang sebagai uang. Merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri. Dia lebih memilih menderita kerugian besar daripada membiarkan mereka memiliki kehidupan yang baik. Orang tercela macam apa ini? Dia akan membalas dendam atas keluhan terkecil. Hatinya begitu kejam hingga tidak ada habisnya. Baiklah, karena kalian semua tahu rencanaku, maka aku tidak akan menyanyiakan kata-kata lagi denganmu. Sekelompok malang, pergi dari sini. Siaping melambaikan tangannya. Tunggu sampai aku mengambil alir ruang gravitasi, lalu kalian bisa duduk di luar dan menonton. Mungkin anda bisa berlari keluar atau angkat beban. Latihan semacam ini sangat cocok untuk malang sepertimu. Dia memasang tampang kaya dan sombong, jelas ingin menggunakan uang untuk menghancurkan orang sampai mereka mulai meragukan kehidupan mereka sendiri. Kasihan sekali. Jangan berpikir hanya kamu yang punya uang. Kamu ingin menggunakan uang untuk menghancurkan kami. Bermimpilah. Bukankah ini hanya ruang gravitasi selama dua bulan? Hanya seratus ribu poin. Kami juga memilikinya. Benar. Bukan hanya kamu yang bisa mengambil alir ruang gravitasi. Kami juga bisa. Banyak siswa elit mengepalkan tangan dan menatap siaping. Mereka juga memikirkan rencana untuk mengambil alir ruang gravitasi. Bagaimanapun, bukan hanya siaping yang bisa melakukannya. Mereka juga memiliki kualifikasi. Benarkah? Jangan memaksakan dirimu. Wajah siaping penuh keraguan. Pak salah. Meskipun seratus ribu poin itu banyak, bukan berarti kita tidak punya. Bahkan jika kita tidak punya, kita masih bisa menggalang dana. Dengan sedikit dari kita, masing-masing dari kita bisa mendapatkan puluhan ribu poin. Meminjamkan. Semua siswa elit mencibir pada siaping. Meskipun mereka tidak memiliki uang sebanyak siaping, jika mereka benar-benar ingin mengambil puluhan ribu poin, mereka hampir tidak bisa melakukannya. Meskipun mereka semua merasa itu hanya membuang-buang uang, untuk menolak rencana jahat siaping, mereka tidak punya pilihan selain mengambil sejumlah uang ini. Kalau tidak, mereka akan benar-benar ditipu oleh siaping. Baiklah, mari kita lihat berapa banyak uang yang kamu punya. Setelah mengatakan ini, siaping tersenyum dan melirik siswa elit di sekitarnya. Dia tahu rencananya berhasil. Dia berpura-pura bingung dan jengkel, lalu berbalik dan pergi. Haha, ini keren sekali. Melihat ekspresi bingung dan jengkel siaping membuat seluruh tubuhku terasa nyaman. Rencanaku telah terbongkar, hanya itu yang ada di baliknya. Anak ini ingin melawan kita. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Cepat kembali untuk menggalang dana. Jangan biarkan siaping mengambil semuanya. Jika itu terjadi, kita semua akan ditipu sampai mati. Tentu saja, 100 ribu poin bukanlah apa-apa. Kita pasti tidak bisa membiarkan rencananya berhasil. 553. Pesankan aku ruang pelatihan gravitasi selama 2 bulan. Saya juga. Aku akan memesannya bersama-sama. Untuk mencegah siaping memesan semua ruang gravitasi dan menyebabkan orang-orang di sekitarnya tidak dapat menggunakannya, banyak siswa elit pergi ke kantor manajemen untuk memesan ruang gravitasi selama 2 bulan, seperti halnya siaping. Segera, sebagian kecil dari ruang gravitasi dipesan oleh siswa elit yang hadir. Dan berita ini dengan cepat menyebar ke telinga seluruh siswa elit. Apakah tamu, sebagian besar ruang gravitasi telah dipesan, dan akan segera hilang? Itu tidak mungkin. Bukankah mereka bilang ada cukup ruang gravitasi? Bagaimana mereka bisa pergi secepat itu? Karena siaping, siswa elit lainnya juga memperjuangkan hak untuk menggunakan ruang gravitasi. Jika mereka tidak bertindak cepat, mereka semua akan ditangkap. Banyak siswa elit yang terkejut. Mereka belum pernah online sebelumnya, jadi mereka tidak mengetahuinya. Pada saat mereka mengetahuinya, sebagian dari ruang gravitasi telah diambil. Pada saat ini, siaping membuat sokupet dan segera memposting pesan di internet untuk mengancam siswa elit lainnya. Menurut sumber terpercaya, hanya sebagian kecil ruang gravitasi yang tersisa. Jika Anda tidak memesannya sekarang, tidak akan ada ruang gravitasi kosong selama 2 bulan ke depan. Apa? Jika sebelumnya mereka terkejut, sekarang mereka benar-benar terkejut. Mereka tidak mengira situasinya akan separah ini. Mereka mungkin tidak dapat menggunakan ruang gravitasi selama 2 bulan ke depan. Sial, pertarungan jenius akan segera dimulai. Ruang gravitasi sangat penting bagiku. Seni perlindungan intan yang aku kembangkan membutuhkan gravitasi yang ada di mana-mana di ruang gravitasi untuk menyempurnakan setiap inci otot, tulang, dan sel-selku. Itulah satu-satunya cara agar aku bisa mengembangkannya hingga sempurna. Benarkah begitu? Seni pedang willow menyikat angin hijau milikku. Jika aku dapat menggunakannya secara bebas di bawah gravitasi 10 kali lipat, kekuatan seni pedangku akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Pelatihan 2 bulan dapat sepenuhnya meningkatkan kekuatan tempur saya ke tingkat yang baru. Sekarang Anda memberi tahu saya bahwa saya tidak akan dapat menggunakannya selama 2 bulan ke depan. Tidak, kita harus memesan ruang gravitasi terlebih dahulu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Pemesanan untuk 2 bulan harganya lebih dari 100 ribu poin. Tidak ada apa-apa. Jika kita bisa memenangkan pertarungan jenius, ini hanyalah jumlah yang kecil. Banyak siswa elit menjadi gila. Mereka tidak menyangka bahwa ruang pelatihan gravitasi yang semula berlimpah akan ditempati oleh orang lain saat ini. Mereka mungkin tidak dapat menggunakannya selama 2 bulan ke depan. Dan pada saat kritis seperti ini, bagaimana mereka bisa menanggungnya? Beberapa siswa elit yang selama ini menonton pertunjukan dari pinggir lapangan, mengira mereka tidak akan terpengaruh, kini menjadi takut. Jika ini terjadi, mereka tidak akan bisa menggunakan ruang gravitasi, dan mereka mungkin kalah dalam pertarungan jenius yang akan datang. Mereka semua ketakutan. Mereka bergegas ke kantor manajemen menara pelatihan untuk memesan ruang pelatihan gravitasi. Pada akhirnya, ruang gravitasi yang awalnya berlimpah diambil alih oleh para siswa elit. Beberapa orang cukup kaya untuk memesan 5 kamar sekaligus. Beberapa orang mengertakan gigi dan mengeluarkan lebih dari 100 ribu poin. Beberapa orang memang tidak punya uang, sehingga mereka hanya bisa bekerja sama dengan beberapa teman dan membelinya bersama. Beberapa dari mereka bahkan mengambil pinjaman dari sekolah dan menggunakan hak istimewa mereka sebagai siswa elit untuk mendapatkan poin dalam jumlah besar guna memesan ruang pelatihan gravitasi. Hanya dalam satu hari, ratusan ruang pelatihan gravitasi telah disapu bersih, tidak meninggalkan satu tempat pun. Para siswa elit yang belum bergerak dan masih menonton benar-benar ketakutan. Benar-benar tidak ada satupun ruang pelatihan gravitasi yang tersisa. Sekalipun mereka punya poin, mereka tidak akan bisa membelinya. Dengan kata lain, mereka tidak akan bisa menggunakan ruang pelatihan gravitasi selama dua bulan ke depan. Biasanya, itu tidak akan menjadi masalah besar meskipun mereka tidak menggunakan ruang pelatihan gravitasi selama dua bulan. Namun dalam dua bulan, ini akan menjadi pertarungan jenius, dan ini adalah saat kritis untuk memperkuat seni bela diri seseorang. Tanpa bantuan ruang pelatihan gravitasi, banyak siswa elit tidak akan mampu meningkatkan kekuatan mereka, dan ini membuat banyak orang menjadi gila. Hilang. Semua ruang pelatihan gravitasi telah hilang. Sial. Kenapa ini bisa terjadi? Bukankah mereka bilang ruang pelatihan gravitasi itu banyak? Sekarang mereka bilang saya hanya bisa menggunakannya dalam dua bulan. Saat itu sudah terlambat. Bajingan-bajingan itu gila. Apa gunanya reservasi selama dua bulan? Bahkan ada yang memesan 20 kamar. Apa mereka berencana menggunakannya sebagai toilet? Mereka menempati toilet tetapi tidak buang air besar. Apakah tidak ada yang akan melakukan apapun? Memonopoli sumber daya publik seperti ini terlalu berlebihan. Sekelompok siswa elit yang tidak memesan ruang pelatihan gravitasi menjadi marah. Mereka protes ke manajemen dan meminta agar mereka dicabut. Tapi percuma saja, karena tidak melanggar aturan. Pihak manajemen tidak bisa serta-merta menolak permintaan yang tidak masuk akal tersebut. Jadi bagaimana jika mereka marah? Mereka tidak bisa mengubah kenyataan. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Mendengar berita ini, siaping tersenyum tipis, dan secercah cahaya muncul di matanya. Ini semua adalah rencananya, yang dia pelajari dari beberapa pengusaha real estate buruk di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya di bumi, sekelompok spekulan real estate datang ke suatu daerah. Pertama, mereka membeli sebagian rumah dan menyebarkan kabar bahwa harga rumah di daerah tersebut akan naik pesat. Awalnya hanya sebagian orang yang percaya dan membelinya. Kebanyakan orang masih skeptis. Sejumlah kecil orang mendengus, berkata bagaimana harga di tempat sampah seperti itu bisa naik. Mereka bilang angka itu tidak akan meningkat seumur hidup mereka. Beberapa saat kemudian, kelompok spekulan real estate kembali menyebarkan kabar tersebut, mengatakan bahwa harga rumah naik dua kali lipat, dan hanya tersisa belasan rumah. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada lagi di masa depan, dan harga akan naik sepuluh kali lipat. Ketika penduduk setempat mendengar hal itu, mereka ketakutan setengah mati. Mereka mengetahui bahwa harga rumah memang naik, dan tidak banyak rumah yang tersisa. Masing-masing dari mereka bergegas membeli rumah. Orang-orang ini datang sili berganti, menimbulkan gelombang kepanikan. Harga rumah di seluruh wilayah didorong ke tingkat yang sangat tinggi. Semua orang takut harga akan terus naik. Kelompok spekulan real estate memanfaatkan waktu ini untuk menjual rumah yang mereka peroleh di awal. Mereka membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi, menghasilkan keuntungan besar. Mereka mempermainkan semua orang di telapak tangan mereka. Sekarang, siaping menggunakan metode yang sama. Dia sengaja membuat semua orang memesan ruang pelatih. mengubah ruang pelatihan gravitasi yang awalnya langka menjadi langka. Kebanyakan orang tidak dapat menggunakannya. Maka hanya ada satu cara untuk melakukannya, dan itu adalah menaikkan harga. Siaping segera menyebarkan berita itu ke siswa elit lainnya. Dia bilang dia punya 20 ruang pelatihan gravitasi untuk siswa elit yang perlu berlatih, tapi biayanya 300 poin per jam. Harga ini tiga kali lebih tinggi dari sebelumnya. Apa? 554. 300 poin per jam. Sebaiknya kamu pergi merampokku. Mendengar berita ini, seorang siswa elit mengumpat dengan keras. Dia memandang siaping seolah dia orang gila. Sebelumnya, ruang gravitasi hanya berharga 100 poin per jam. Tapi di tangan anak ini, kecepatannya menjadi 300 poin per jam. Harganya naik tiga kali lipat. Jika ini bukan perampokan, lalu apa yang akan terjadi? Jika anak ini bisa menjualnya tiga kali lipat dari harga aslinya, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa juta poin. Ini jelas merupakan perampokan. Dia ingin menjadi kaya dalam semalam. Sekelompok mahasiswa elit memelototi pengusaha berhati hitam ini. Memikirkan bagaimana anak ini bisa mendapatkan begitu banyak poin, mata mereka berubah menjadi hijau. Jika kamu tidak menginginkannya, lupakan saja. Aku akan menaikkan harganya besok. Jika kamu tidak menginginkannya, maka 500 poin per jam. Siaping sangat tenang. Dia tidak peduli dengan siswa elit yang malang ini. Bahkan jika anak ini tidak mampu membelinya, orang lain akan membelinya. Terlebih lagi, beberapa siswa elit kebetulan sedang membutuhkan. Mereka mengalami hambatan dalam budidaya mereka. Tanpa ruang gravitasi, mereka mungkin tidak akan mampu menerobos. Masih naik, besok, 500 poin per jam. Banyak orang yang benar-benar tercengang. Mereka mengira Siaping benar-benar gila. Bagaimana dia bisa mendapatkan harga seperti itu? Tak puas dengan harga aslinya tiga kali lipat, kini ia ingin menaikkannya hingga lima kali lipat. Apa dia benar-benar mengira poin mereka berasal dari angin? Siaping, kamu pengusaha berhati hitam. Kamu ingin menaikkan harga sebanyak 500 poin. Kamu pasti gila untuk mendapatkan uang. Siapapun yang setuju menggunakan 500 poin untuk membeli hak menggunakan ruang gravitasimu adalah orang bodoh. Seorang siswa elit berteriak. Dia tidak percaya ada orang yang akan membeli hak untuk menggunakan ruang gravitasi Siaping. Menaikkan harga sebanyak lima kali sekaligus adalah hal yang gila. Itu benar. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki ruang gravitasi. Siswa elit lainnya mencibir. Yang lain juga sudah memesan ruang gravitasi. Kami benar-benar bisa menyewanya. Mereka pasti tidak akan berhati hitam seperti Anda. Benar. Biarkan ruang gravitasimu membusuk di tanganmu. Siapa yang akan jatuh cinta pada pengusaha berhati hitam sepertimu? Beberapa siswa elit mengertakkan gigi. Mereka pasti tidak akan menghabiskan begitu banyak poin untuk membeli hak menggunakan ruang gravitasi Siaping. Mereka mengira masih ada pilihan lain. Tidak perlu bergantung pada Siaping. Apapun. Siaping melambaikan tangannya, menyuruh para siswa elit ini untuk kenyahlah. Dia sangat tenang. Banyak siswa elit pergi dengan marah. Mereka pergi mencari orang lain yang telah memesan ruang pelatihan gravitasi. Ingin menyewanya dengan harga 100 poin per jam. Namun, mereka kecewa. Kelompok orang ini menolak meminjamkannya kepada mereka. Mereka semua mengatakan hanya bersedia menyewanya dengan harga 300 poin per jam. 300 poin per jam. Kamu mengacau Siaping. Kamu merampok. Apakah kamu punya rasa kemanusiaan? Penghasilan begitu banyak. Apakah kamu tidak takut memiliki anak laki-laki? Kami teman sekelas. 300 poin per jam. Dan harganya tiga kali lebih tinggi dari sebelumnya. Menurutmu pantaskah kamu menyatakan harga konyol seperti itu? Sekelompok siswa elit mengumpat dengan keras. Mereka tidak menyangka bahwa kelompok orang yang seharusnya menjadi teman mereka juga akan menunjukkan tanda-tanda ingin menipu mereka dalam jumlah besar. Harapan awal mereka hancur total. Orang-orang yang satu kelompok dengan mereka sebenarnya berdiri di sisi Siaping. Itu dulu, dan sekarang. Benar, kami memesannya selama dua bulan dan kehilangan lebih dari 100 ribu poin. Benar, benar. Jika kami tidak menghasilkan uang sekarang, apakah Anda akan menutupi kerugian kami? Ping, ping-ping-ping, juga akan berjalan sesuai keinginan mereka. Seperti yang dikatakan, mereka sebaik mungkin. Marahlah kalau kamu tidak punya uang. Jangan gunakan ruang gravitasi. Ayo lari atau naik lift. Itu cocok untuk orang miskin sepertimu. Ketika mereka melihat Siaping tiba-tiba menaikkan harga sebanyak lima kali lipat, mereka segera mengetahui skema Siaping. Dia jelas ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Mata mereka berbinar. Mereka mengira telah menemukan cara untuk menghasilkan banyak uang ketika mereka melihat Siaping tiba-tiba menaikkan harga sebanyak lima kali lipat. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan lebih dari 100 ribu poin untuk memesan ruang pelatihan gravitasi. Tadinya mereka mengira semua itu sia-sia, namun kini tampaknya bukan hanya itu tidak sia-sia, tapi mereka bahkan mendapat untung besar. Mereka langsung menjadi bersemangat, dan darah mereka mendidih. Jika harganya dinaikkan lima kali lipat, mereka bisa menjualnya lebih dari 700 ribu poin. Itu berarti lima hingga enam ratus ribu poin. Mereka tidak akan bisa menghasilkan banyak uang meskipun mereka bekerja bertahun-tahun. Tapi sekarang, karena hal itu berada dalam jangkauan mereka, tidak ada orang bodoh yang mau menyerah. Bahkan jika mereka tidak dapat memperoleh keuntungan lima kali lipat, keuntungan tiga kali lipat tetaplah keuntungan yang besar. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tahu tentang skema siaping, mereka tidak akan membeberkannya. Mereka tidak akan meremehkannya karena mereka memiliki kepentingan dan sudah berada di posisi yang sama dengan siaping. Sangat tidak tahu malu. Apakah kamu lupa? Siaping adalah musuh kita. Bagaimana kalian semua menjadi seperti ini? Apakah kalian melupakan persahabatan kita hanya untuk beberapa poin? Kami teman sekelas. Apakah kamu tidak akan punya hati nurani jika kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Kita harus bersatu. Jangan biarkan siaping yang berhati hitam itu membuat perpecahan di antara kita. Benar. Kita harus menghancurkan ruang gravitasi seperti sebelumnya. Banyak siswa elit mencoba yang terbaik untuk mencegah mereka, berharap mereka menyadari kesalahan mereka dan tidak dibutakan oleh keserakahan. Enyahlah. Kelompok orang itu hanya mengucapkan satu kata. Mereka mengira lidah mereka yang fasi bisa membuat mereka menyerah ratusan ribu bahkan jutaan poin. Orang-orang ini mungkin idiot atau menyembunyikan niat jahat. Mereka semua sudah dewasa. Bagaimana mereka bisa begitu naif? Bajingan. Wajah para siswa elit menjadi gelap. Mereka mengepalkan tangan, urat didahi mereka menonjol. Mereka tidak menyangka teman-teman sekelas yang memiliki hubungan baik satu sama lain ini tiba-tiba berubah sikap dalam menghadapi keuntungan. Mereka tidak lagi bersatu dan bersatu melawan musuh bersama. Kelompok yang telah membentuk aliansi untuk menangani siaping segera hancur. Bahkan ada kesenjangan di antara mereka. Bahkan jika masalah ini berakhir, hubungan mereka mungkin tidak akan pernah baik lagi. Persahabatan. Siaping mencibir. Hal semacam ini terlalu ilusi. Ia tidak dapat memungkiri bahwa di dunia ini terdapat persahabatan yang melampaui hidup dan mati. Ada persahabatan yang bisa mengorbankan segalanya demi orang lain. Namun, 99 persen orang tidak memiliki hal semacam ini. Setidaknya, orang-orang yang hadir tidak memiliki hal semacam ini. Mereka hanyalah orang-orang biasa yang akan mengkhianati orang lain demi sedikit keuntungan. Mereka tidak mengkhianati orang lain sebelumnya karena keuntungannya tidak cukup. Dengan puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan poin di depan mereka, siapa yang bisa menjamin temperamen mereka tidak akan berubah. Meskipun orang-orang itu berbicara dengan cara yang bermartabat, mengatakan bahwa mereka memiliki hati nurani yang bersalah. Jika mereka memiliki ruang gravitasi sendiri, mereka akan mendapat manfaat darinya. Mereka bisa mendapatkan ratusan ribu atau bahkan jutaan poin, yang pasti lain ceritanya. Hal serupa terjadi pada mereka yang berspekulasi di bidang real estate. Mereka yang tidak memiliki rumah akan mengeluhkan mahalnya harga. Namun, mereka yang memiliki rumah mungkin tidak mengatakannya, namun diam-diam mereka berbahagia di dalam hati. Semakin tinggi harganya, semakin baik. Ini adalah sifat manusia. Kami pasti akan menang kali ini. 555 Sialan, para pengusaha berhati hitam ini. Hati mereka sama hitamnya dengan hati siaping. Saya tidak bisa melihat warna aslinya sebelumnya, tapi sekarang saya bisa. Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Bajingan berwujud manusia, kuharap kita bisa bersatu. Selama kita bersatu dan tidak pergi ke ruang gravitasi, kita bisa bertahan selama dua bulan. Orang-orang itu dengan sendirinya akan pingsan. Benar, bajingan ini hanya bisa bertahan selama dua bulan. Cepat atau lambat, mereka semua akan pingsan dan kehilangan ratusan ribu. Bajingan-bajingan ini akan mati. Banyak siswa elit yang mengumpat dan mengumpat, menggunakan kata-kata keji untuk mengutuk kelompok siswa elit berhati hitam ini. Mereka sebenarnya ingin mendapatkan uang dengan hati hitam saat ini. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Namun hanya dalam waktu setengah hari, geng yang disebut-sebut ini langsung runtuh. Beberapa orang tidak bisa menunggu selama itu. Hanya tinggal dua bulan lagi menuju pertarungan jenius. Dalam dua bulan ini, setiap detik berpacu dengan waktu. Mereka tidak bisa membuang waktu. Beberapa orang dapat bertahan karena mereka tidak memerlukan ruang gravitasi sama sekali. Mudah untuk berbicara. Beberapa orang tidak dapat bertahan karena budidaya mereka mengalami hambatan. Jika mereka tidak meminjam ruang gravitasi, mereka tidak akan bisa menerobos. Apalagi, meski 300 poin per jam itu banyak, nyatanya mereka bahkan tidak perlu menyewanya seharipun. Satu atau dua jam saja per hari sudah cukup. Oleh karena itu, hanya lima atau enam ratus poin. Bagi siswa elit, jumlahnya hanya sedikit. Itu sungguh tidak tertahankan. Meskipun tidak banyak orang seperti ini, hanya beberapa dari mereka sudah cukup untuk membuat pertahanan mental banyak siswa elit runtuh. Inilah yang disebut, bendungan seribu mil runtuh karena sarang semut. Segera, kelompok siswa elit ini benar-benar pingsan. Tidak ada yang mau melawan lagi. Saya menginginkannya. Dua jam. Saya ingin tiga jam sehari, setidaknya selama sebulan. Saya akan melawan siapapun yang berani bersaing dengan saya. Cukup banyak siswa elit yang melangkah maju untuk membeli hak menggunakan ruang gravitasi dari para pedagang berhati hitam itu. Harganya 300 poin per jam. Tiba-tiba, sekelompok orang tertawa terbahak-bahak hingga mata mereka hampir menghilang. Bagaimana bisa ada bisnis bagus di dunia ini? Berengsek. Mata semua orang berubah menjadi hijau, tapi mereka tidak bisa menghentikannya. Bagaimanapun, orang-orang ini berada dalam kemacetan. Jika mereka mencoba menghentikan mereka, bukankah mereka akan menjadi musuh bebu yutan mereka? Hanya dalam satu hari, penonton begitu heboh hingga lebih dari separuhnya sudah dipesan. Ini adalah situasi di mana pasokan tidak dapat memenuhi permintaan. Namun meski begitu, sebagian besar masyarakat masih belum bisa memanfaatkannya, dan pasokannya tidak bisa memenuhi permintaan. Siswa lainnya yang belum menjual hak untuk menggunakan ruang gravitasi melihat hal ini dan mengetahui apa artinya menjadi komoditas langka. Mereka tidak segan-segan menaikkan harga 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan setelah beberapa hari, harganya naik hingga 10 kali lipat. Beberapa orang menuntut harga 1000 poin per jam, dan mereka tidak akan menjualnya meskipun harganya kurang 1 poin. Dibandingkan seminggu yang lalu, tawaran siaping 5 kali lipat dari harga itu terlalu murah. 1000 poin per jam, ini perampokan siang hari. Tidak, ini lebih buruk daripada perampokan siang hari. Sebelumnya, ketika siaping yang berhati hitam mengatakan 500 poin per jam, saya pikir dia berhati hitam. Sekarang, seseorang menawarkan 1000 poin per jam. Sial, menurut saya harga siaping sangat murah. Hanya setengahnya, bagaimana tidak murah? Jangan disangka harga saat ini terlalu tinggi. Ada yang bilang kalau terus begini, mungkin harganya masih naik. Bahkan mungkin naik hingga 10.000 poin per jam. Persetan dengan kakeknya, 10.000 poin per jam selama sebulan. Kenapa dia tidak masuk surga? Apa dia benar-benar mengira ini daging naga atau darah burung Phoenix? Ini bukan caramu menipu orang. Ini hanya berlebihan. Kalaupun tidak mencapai 10.000 poin per jam, bisa saja mencapai 2.000, atau bahkan 3.000 poin per jam. Itu sangat mungkin. Bajingan, kelompok bajingan berhati hitam yang hanya melihat uang. Cepat atau lambat, mereka akan memiliki seorang putra yang akan kehilangan keperawanannya. Banyak siswa elit yang takut konyol. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan kenaikan harga. Saking tingginya, mereka mulai meragukan kehidupan mereka. Siapa yang mengira hak untuk menggunakan ruang gravitasi akan meningkat sedemikian rupa? Beberapa siswa elit sebenarnya tidak mau memasuki ruang gravitasi untuk berkultivasi. Sebaliknya, mereka melihat ada keuntungan yang bisa diperoleh. Seketika, mereka menjadi iri dan menaikkan harga untuk membeli hak menggunakan ruang gravitasi. Kemudian, mereka akan menjualnya dengan harga lebih tinggi, membeli rendah dan menjual tinggi. Namun, ada juga beberapa siswa yang hanya membutuhkan ruang gravitasi untuk bercocok tanam. Mereka juga takut harga akan terus naik. Oleh karena itu, mereka mengertakkan gigi dan membeli hak untuk menggunakan ruang gravitasi tidak peduli betapa mahalnya biayanya. Masalahnya, dengan begitu, harga terus naik. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Saat ini, semua orang sudah gila. Mereka hampir kehilangan akal. Beberapa ingin membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Ada yang hanya membutuhkannya, dan ada pula yang menjadi rentenir, menambah bahan bakar ke dalam api. Adapun penghasutnya, Siaping tidak bisa lagi mengingatnya. Siaping memanfaatkan hirup pikuk kerumunan dan dengan cepat menjual 19 grafiti chambers miliknya dengan harga 500 poin per jam. Harga ini jauh dari 10 kali lipat harga. Itu terlalu murah. Sekelompok orang bergegas membeli tanpa ragu-ragu. Seolah-olah mereka tidak melihat uang sebagai uang. Beberapa orang bahkan meremehkan Siaping karena menjual dengan harga murah. Saat ini, tidak ada yang mengingat dendam mereka dengan Siaping. Tidak ada yang menyebutkan akan melawannya. Mereka hanya ingin membeli ruang gravitasi dengan harga murah dan menjualnya untuk menghasilkan banyak uang. Ekspresi Siaping sangat tenang. Meskipun dia tidak menjualnya dengan harga tertinggi, dia tetap menghasilkan 5 kali lipat dari harga aslinya. Sejauh ini, dia telah mendapatkan lebih dari 13 juta poin. Bahkan di antara siswa inti, tidak banyak yang memiliki poin seperti itu. Itu cukup untuk membeli apa saja di sekolah. Dapat dikatakan bahwa dengan skema yang begitu sederhana, semua poin yang diperoleh dengan susah payah oleh para siswa elit itu semuanya dijarah ke tangannya, dan dia menghasilkan banyak uang. Sekelompok siswa elit semuanya bekerja untuknya. Siapa yang pintar dan siapa yang idiot? Sulit untuk mengatakannya. Siaping merasa sayang sekali dia tidak bisa menjualnya dengan harga tertinggi. Padahal, menjualnya dengan harga tertinggi hanyalah hayalan belaka. Pada saat itu, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk membelinya dengan harga tinggi. Pada saat itu, meskipun ada harga seperti itu, tidak ada yang bisa menjualnya. Lebih baik menjualnya dengan harga sedikit lebih rendah dan mendapat penghasilan 5 kali lipat dari harga aslinya. Itulah manfaat sebenarnya. Tanpa manfaat di tangan, itu hanya akan menjadi sebuah pavilion di udara, sekuntum bunga dikabut, dan bulan di dalam air. Yang terpenting, perilaku buruk seperti itu cepat atau lambat akan membuat khawatir para petinggi sekolah. Pada saat itu, perintah administratif akan dikeluarkan dan semua orang yang mencoba menciptakan sensasi akan mati. Sudah waktunya untuk berhenti dan fokus pada kultivasi. Siaping sangat tenang, dia sudah menjual semua ruang gravitasi yang dimilikinya. Yang tersisa hanyalah duduk di gunung dan menyaksikan hari mau berkelahi. 556. Seminggu lagi berlalu, penjualan ruang gravitasi sedang berjalan lancar, dan harganya terus meningkat. Bahkan mencapai 5.000 poin per jam, 50 kali lebih banyak dari sebelumnya. Saat ini, para siswa elit benar-benar gila. Mereka tidak peduli apakah itu sepadan dengan harganya atau tidak. Mereka hanya tahu bahwa jika mereka bisa menjual hak untuk menggunakan ruang gravitasi, mereka akan bisa menghasilkan banyak uang. Mereka tidak perlu khawatir tentang biaya selama beberapa tahun. Bagaimana bisa ada bisnis yang menguntungkan di dunia? Ada satu saat ini. Namun, harga 5.000 poin per jam terlalu mengejutkan. Itu sangat tinggi sehingga orang hanya bisa memandangnya dengan kagum. Banyak orang yang membutuhkannya tidak mampu membelinya sama sekali dan menjauh. Tidak, ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. 5.000 poin per jam. Apakah kamu bercanda? Ini lebih menakutkan daripada perampokan. Saya bekerja sangat keras untuk menyelesaikan misi dan mendapatkan poin, dan sekarang semuanya diambil oleh para pengusaha berhati hitam ini. Jika ini terus berlanjut, kami tidak akan bisa berlatih lagi. Laporkan hal ini kepada pihak sekolah. Ini adalah sumber daya publik sekolah, bukan mainan untuk siswa kayak ini. Oleh karena itu, orang-orang tersebut segera melapor ke pihak sekolah dan mengadukan para pengusaha berhati hitam tersebut. Selama masa banding, beberapa orang memperjuangkan hak untuk menggunakan ruang gravitasi, dan beberapa siswa dikirim ke rumah sakit. Kejadian ini benar-benar membuat khawatir pihak sekolah. Mereka juga mengetahuinya. Mereka tidak menyangka seseorang akan menjual hak penggunaan ruang gravitasi dan menaikkan harga sedemikian tinggi. Mereka menyelidikinya selama beberapa hari dan terkejut. Jika ini terus berlanjut, banyak mahasiswa elit yang bangkrut. Hal ini akan menimbulkan masalah serius bagi sekolah. Sebab untuk menjualnya, banyak pelajar yang malah meminjam keren tenir. Bunganya sangat tinggi, dan jika mereka tidak dapat membayarnya kembali, akan timbul konsekuensi yang serius. Beberapa orang bahkan mungkin meninggal, dan itu akan berdampak pada seluruh sekolah. Ini gila, hanya dalam beberapa minggu, harganya naik dari 100 poin menjadi 5 ribu poin. Suasananya busuk, suasananya terlalu busuk. Meminjam uang dari orang lain, apakah dia masih pelajar? Jika ini terus berlanjut, siapa lagi yang akan menggunakan ruang gravitasi? Ruang gravitasi adalah tempat orang berlatih, bukan untuk publisitas. Atasi segera. Kalau tidak, siapa yang tahu seberapa jauh orang-orang ini akan melangkah sebelum mereka berhenti? Sekelompok otoritas sekolah mengutuk. Mereka menyadari keseriusan masalah ini dan segera menanganinya dengan keras. Mereka memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan menjual hak menggunakan ruang gravitasi. Pelanggar akan segera dihukum, dan yang lebih serius akan dikeluarkan dari sekolah. Pada saat yang sama, mereka juga menetapkan bahwa setiap orang hanya dapat memesan satu ruang pelatihan gravitasi di masa depan, dan mereka hanya dapat memesannya untuk satu hari. Harganya juga sudah ditetapkan. Itu tidak boleh melebihi 500 poin per jam. Apapun di atas itu tidak akan efektif. Segera setelah aturan ini diumumkan, harga graffiti room terpukul keras. Segera, harga graffiti chamber anjlok itu turun dari 5000 poin menjadi 500 poin, dan tak lama kemudian, bahkan turun menjadi 100 poin. Harga kembali ke titik semula. Banyak orang melolong sedih. Mereka mengalami kerugian yang sangat besar, karena ada di antara mereka yang membeli barang tersebut dengan harga tertinggi karena mengira bisa mendapat untung yang besar. Namun, siapa sangka pihak sekolah akan membuat aturan seperti itu? Berdasarkan harga saat ini, mereka telah kehilangan lebih dari 90 persen uangnya dan hampir bangkrut. Pimpinan sekolah telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Ini sangat memuaskan. Ini terlalu memuaskan. Saya telah menderita kerugian besar terhadap oportunistik ini. Siapa yang meminta mereka untuk membuat keributan, dan sekarang kita bahkan tidak memiliki ruang gravitasi untuk digunakan. Ini saat yang tepat untuk memberi mereka pelajaran. Ini bagus. Tidak ada yang bisa dipecat di masa depan. Mari kita lihat apakah mereka masih berani melakukannya. Banyak siswa elit merasa sangat nyaman. Sebelumnya, mereka telah ditipu oleh para pedagang berhati hitam tersebut. Masing-masing dari mereka harus membayar harga yang sangat tinggi hanya untuk menggunakan ruang gravitasi satu kali. Semua poin yang telah mereka peroleh dengan susah payah hilang di dalam. Tak perlu dikatakan, betapa menyakitkannya hal itu. Sekarang mereka melihat sekolah menangani masalah ini dengan keras, menyebabkan orang-orang yang mencoba untuk membesar-besarkan hal tersebut sia-sia, mereka semua merasa sangat bahagia. Mereka merasa ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Pemimpin, kami protes. Benar, kami menghabiskan ratusan ribu poin. Tidak bisa hilang begitu saja. Ini jelas-jelas perampokan. Mereka membakar uang kami. Ini keterlaluan. Harus ada perjanjian ganti rugi. Kalau tidak, kita akan jadi gila dan menimbulkan masalah. Itu benar. Saya menyarankan pembayaran sekolah untuk mengambil kembali hak ruang gravitasi saya. Para siswa elit yang mencoba berspekulasi berubah menjadi hijau. Mereka mencoba memprotes, menginginkan sekolah mengganti kerugian mereka. Beberapa bahkan mencoba melawan pimpinan sekolah, menghancurkan, merampok, dan menyperburuk keadaan. Namun, itu tidak ada gunanya. Di bawah tekanan tinggi sekolah, segala keberatan dibantah. Beberapa orang yang mencoba menghancurkan, merampok, dan membakar langsung dikurung oleh pihak sekolah. Jika mereka berani terus menimbulkan masalah, mereka akan dikeluarkan dari Universitas Yan Huang. Berengsek. Melihat sekolah yang bertekanan tinggi dan metode berdarah besi, sekelompok orang langsung layu. Mereka tidak lagi berani bersuara. Mereka hanya bisa diam-diam menelan kekalahan ini dan mengakui bahwa mereka telah kehilangan ratusan ribu poin. Lagipula, jika mereka benar-benar dikeluarkan dari Universitas Yan Huang, kerugiannya tidak hanya ratusan ribu poin. Bahkan jutaan poin pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Bahkan reputasi mereka akan hancur, dan tidak ada organisasi seni bela diri yang berani menerima mereka. Ini akibat dari keserakahan. Anda selalu ingin mendapat lebih banyak, tetapi Anda tidak tahu bagaimana memilih. Jika Anda tidak menyerah, Anda tidak akan mendapatkan apapun. Siaping juga tahu tentang masalah ini. Namun, dia sama sekali tidak merasa kasihan pada orang-orang seraka ini. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Untungnya, dia berhasil menjual ruang gravitasi tepat waktu dan menghindari bencana. Jika tidak, ruang gravitasi akan hancur di tangannya, dan tidak ada yang akan membayar mahal untuk itu. Bisa dibilang dialah pemenang terbesar kali ini. Dia telah mendapatkan lebih dari 10 juta poin, yang dia rampas dari siswa elit yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tahu berapa banyak barang bagus yang bisa dia beli? Jika siswa elit lain mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Aku akan menerobos ke langit ke enam guru bela diri. Dalam beberapa minggu terakhir, Siaping tidak peduli dengan dunia luar. Dia telah berlatih keras di ruang gravitasi. Pada saat yang sama, dia memiliki rumput bulan air, batu energi, dan harta lainnya untuk membantu kemajuan budidayanya dengan cepat. Dia telah mengeraskan tubuhnya, dan esensi sejati di tubuhnya meningkat secara gila-gilaan. Dia telah menembus tujuh atau delapan meridian. Dalam beberapa hari, dia akan mampu menembus dua belas meridian dan mencapai langit ke enam master bela diri. Setelah saya mencapai langit ke enam dari guru bela diri, saya akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan guru bela diri tingkat lanjut. Bahkan dalam pertempuran para jenius, saya akan memiliki kesempatan untuk maju. Siaping mengepalkan tangannya. Dia sudah mengarahkan pandangannya pada pertempuran para jenius. Hari lain berlalu, Siaping datang ke menara pelatihan seperti biasa. Kali ini, dia merasa telah mencapai puncak langit ke lima master bela diri. Mungkin dia bisa menerobos ke langit ke enam guru bela diri hari ini. 557 Eh iya, bukankah ini kakak senior chendong? Mencegatku di sini, apakah kamu akan mentraktirku makan? Siaping mengangkat alisnya. Dia dapat melihat bahwa pemimpin kelompok siswa elit ini adalah siswa elit chendong, seorang ahli di alam master bela diri tingkat ke tujuh. Perlakukan pantatku. Chendong mengertakkan gigi. Karena kejadian ini, dia kehilangan ratusan ribu poin. Ini merupakan kerugian yang sangat besar. Dia telah kehilangan tabungannya selama beberapa tahun dan bahkan berhutang riba. Banyak orang ingin menyelesaikan masalah dengannya. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar miskin. Bahkan pacarnya pun telah meninggalkannya karena kejadian ini. Namun pria ini sebenarnya ingin dia mentraktirnya makan. Itu hanyalah mimpi. Jika kamu tidak ingin mentraktirku, lupakan saja. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Siaping melambaikan tangannya dan hendak masuk. Berhenti di sana. Chendong berteriak dengan marah. Jangan berpura-pura bodoh di sini. Beraninya kamu berpura-pura tidak bersalah di sini. Jika bukan karena Anda dengan jahat membesar-besarkan kejadian ini dan membawa kami ke dalam perangkap ini, kami tidak akan menderita kerugian sebesar itu kali ini. Bahkan ada yang bangkrut dan tidak mampu membayar biaya makan besok. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Banyak orang memelototi Siaping. Semuanya menderita kerugian besar dalam kejadian ini dan kehilangan uang yang tidak diketahui jumlahnya. Karena sekolah tidak dapat memberikan kompensasi kepada mereka, tentu saja mereka harus mencari seseorang yang dapat memberikan kompensasi kepada mereka. Sebagai pelaku utama, Siaping tentu saja tidak akan mengabaikan tugasnya. Sebuah penjelasan. Siaping mencibir. Kamu tidak memberiku penjelasan ketika kamu mendapatkan uang. Sekarang kamu kehilangan uang. Kamu ingin aku memberimu penjelasan. Anda ingin saya memberi Anda penjelasan. Siapa yang akan memberiku penjelasan? Dia sangat tidak bahagia. Sekelompok orang miskin yang kehilangan seluruh uangnya sebenarnya ingin dia memberi penjelasan. Sepertinya mereka ingin dia memberi kompensasi kepada orang-orang ini atas kerugian mereka. Jika dia benar-benar kehilangan uang, bukankah siswa elit lainnya akan berbondong-bondong mendatanginya? Tidak peduli berapa banyak uang yang dimilikinya, itu tidak akan cukup. Terlebih lagi, kelompok orang ini benar-benar menganggap dia penurut. Mereka mengira dia bisa diintimidasi dengan santai dan mereka bisa memerasnya dengan sukses. Chen Dong mencibir. Kamu masih berpura-pura di sini. Katakan padaku, berapa banyak uang yang kamu hasilkan kali ini? Saya sudah bertanya-tanya, dan Anda menjualnya lima kali lipat dari harga aslinya. Itu tidak bisa dipalsukan. Melalui perhitungan matematis sederhana, kamu telah memperoleh setidaknya 13 juta poin kali ini. Bukankah kamu seharusnya mengkompensasi kerugian kami setelah mendapatkan begitu banyak? Jika bukan karena kami, bagaimana Anda bisa mendapatkan begitu banyak poin? Kami juga mendapat bagian dari keuntungan. Dia sudah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan tahu berapa banyak poin yang diperoleh siaping. Siswa elit lainnya juga memandang siaping dengan iri. Mereka menderita kerugian besar kali ini. Mereka telah kehilangan setidaknya ratusan ribu poin. Bahkan ada yang kehilangan ratusan ribu atau jutaan poin. Tapi anak ini telah mendapatkan lebih dari 10 juta poin secara gratis. Perbedaannya terlalu besar. Mereka merasa tidak adil, sehingga mereka ingin mendapat bagian keuntungan dan memeras sejumlah uang untuk menutup defisit. Memang benar aku mendapat banyak uang, tapi ini berdasarkan kemampuanku sendiri. Itu bukan urusanmu. Siaping melirik sekilas ke arah sekelompok siswa elit. Sial, itu memang benar. Kita semua kehilangan ratusan ribu poin, tapi orang ini telah mendapatkan lebih dari 10 juta poin. Ini sangat menyebalkan. Bagaimana dia bisa mendapat penghasilan sebanyak itu? Tuhan sangat tidak adil. Jika anak ini pergi lebih lambat, dia pasti akan kehilangan beberapa juta. Ruang gravitasi akan hancur di tangannya, tapi dia berlari terlalu cepat. Uang ini semua adalah uang berhati hitam. Semuanya dicuri dari kami. Sekelompok siswa elit mengertakkan gigi. Meskipun mereka sudah menduganya, mendengar Siaping mengakuinya membuat mereka semua menjadi gila karena cemburu. Mereka ingin merampas seluruh kekayaan Siaping dan mengambilnya sendiri. Bagus kalau kamu mengakuinya. Cendong memandang Siaping dengan sinis dan berteriak, cepat dan serahkan semua uang yang kamu peroleh untuk menutupi defisit kami. Jika tidak, kamu akan kehilangan keperawananmu setelah mendapatkan begitu banyak uang berhati hitam. Mendapat balasannya. Dia mengutuk mereka dengan kejam. Retribusi. Sekelompok anjing liar yang telah kehilangan begitu banyak uang sehingga mereka bahkan tidak punya celana lagi ingin uang dari saya untuk menutupi defisit. Anda bahkan tidak tahu cara mengejak kata, kematian. Jika Anda menginginkan uang dari saya, segera berlutut. Jika Anda berlutut sampai saya merasa nyaman, saya akan memberi Anda puluhan ribu poin. Siaping memandang orang-orang ini dengan senyum dingin. Apa katamu? Mendengar hal tersebut, sekelompok siswa elit menjadi sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka dengar. B. Asteris Jingan, beraninya seorang junior berbicara dengan senior seperti ini. Tahukah kamu betapa berharganya dirimu? Seorang siswa elit tiba-tiba menjadi marah. Dengan ledakan, aliran udara besar keluar dari tubuhnya, keluar dari 108 ribu pori-porinya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, aura menakutkan dihasilkan, menyebabkan siswa di sekitarnya terbang keluar. Dia menunjukkan kekuatan seorang master bela diri di surga ke-6. Dengan sebuah tamparan, dia mengepalkan tangannya dan memadatkan kinya menjadi pedang. Itu berisi vitalitas yang merusak dan menebas Siaping di udara. Seolah-olah bumi akan terbelah dua. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia baru saja menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangan Buddha yang tak tergoyahkan. Kekuatan telapak tangan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu sudah berisi petunjuk delapan arah tak tergoyahkan dan seperti hati Buddha. Kekuatannya tak tertandingi, seperti Buddha Fajra. Telapak tangannya mengandung cahaya Buddha, khusyuk dan bermartabat, dengan kekuatan untuk menaklukkan setan. Dong! Siswa elit itu menjerit nyaring. Teknik pedangnya benar-benar rusak. Dia hancur berkeping-keping hanya dengan satu tamparan. Bahkan kigong di tubuhnya terkoyak dalam hitungan detik. Seluruh tubuhnya terbentur dadanya dengan tamparan ini. Jejak telapak tangan bening tertinggal di dadanya, dan tubuhnya terlempar. Dia terbang ratusan meter di udara sebelum menghantam tanah dengan bunyi gedebuk. Lebih dari sepuluh tulang di tubuhnya patah, dan organ dalamnya terluka parah. Dia terbaring di tanah seperti kura-kura. Ah! Siswa elit itu berteriak berulang kali. Wajahnya merah. Dia sangat malu dan marah. Dia dikirim terbang oleh adik laki-lakinya dengan sebuah tamparan. Ia dipukuli hingga tergeletak di tanah seperti kura-kura di depan banyak siswa. Ini hanyalah kehilangan muka. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk membela orang lain. Apakah kamu mengerti bagaimana perasaanku ketika aku memukuli orang? Senior, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Hari ini, aku akan mengajarimu satu hal. Jangan sombong di sekolah di kemudian hari. Ketika Anda melihat saya, Anda harus menyelipkan ekor Anda di antara kedua kaki Anda. Siaping menatap siswa elit itu. Kalau tidak, aku akan menghajar orang sepertimu setiap kali aku bertemu mereka. Aku akan menghajar mereka sampai pacarmu pun tidak bisa mengenalimu. Apa kamu mengerti? Dia mengepalkan tangannya. Uh, siswa elit tidak tahan lagi. Dia sangat marah hingga paru-parunya serasa akan meledak. Dia batuk seteguk darah, dan kelopak matanya memutih. Dia sebenarnya pingsan karena marah. 558. Bajingan, seorang junior berani melakukan hal keji seperti itu pada seniornya. Hanya karena dia punya kekuatan, dia bahkan berani mempermalukan seniornya. Ini keterlaluan. Mari kita serang bersama dan bunuh dia. Ini adalah provokasi bagi senior kita. Ini merupakan penghinaan terhadap martabat kita. Jika bukan kita yang menghancurkan prestisinya, siapa yang masih akan mendengarkan kita? Dalam sekejap, kelompok siswa elit itu langsung geram. Masing-masing menggunakan Qigongnya dan mengendalikan aliran udara. Dalam sekejap, mereka mengepung Xiaoping dengan tatapan mematikan. Semuanya adalah ahli di surga kelima master bela diri dan mahir dalam Qigong tingkat raja. Kekuatan mereka sangat tirani. Ketika mereka bergabung, Qigong mereka beresonansi satu sama lain, membentuk aura menakutkan yang menghancurkan. Bahkan ahli seni bela diri akan tertekan di bawah aura ini, dan mereka akan ketakutan. Di antara mereka, yang tercepat adalah Chen Dong. Dengan dentang, dia mengeluarkan pedang besar di tangannya dan segera nyala api ungu muncul dari tubuhnya. Nyala api ini mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Para siswa di sekitarnya terkejut. Pedang api ini sangat kuat dan mengandung niat membunuh seperti angin musim gugur. Sekali mengenai musuh, itu bisa langsung menghilangkan seluruh vitalitas musuh. Pedang ki yang besar ini turun, mengoyak udara. Udara bergetar ribuan kali, dan momentumnya sungguh mencengangkan. Bahkan gunung kecil pun akan terpotong seluruhnya di bawah pedang ki seperti itu. Kamu mendekati kematian. Mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Mantra abadi yang murni di tubuhnya mulai beroperasi. Merasakan serangan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, sel neraka emas gagak di tubuhnya bergetar. Esensi sejati di kedalaman dantiannya tampaknya sangat terstimulasi. Itu menjadi semakin kuat, seperti lava mendidih, mengalir di antara meridiannya. Telapak tangan tanpa tepuk. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Bahkan setiap cetakan telapak tangan mengandung kekuatan yang tiada taraf, bagaikan raksasa zaman dahulu, mampu mencabut gunung dan memenuhi lautan. Dong. Telapak tangan ini menghantam tubuh Chen Dong dengan keras, langsung menghancurkan pertahanan kigongnya. Kekuatan telapak tangan tirani menembus setiap sudut tubuhnya. Ah. Chen Dong berteriak, dan tubuhnya terbang mundur, menabrak sekelompok siswa di belakangnya. Lima atau enam orang terlempar, bertabrakan satu sama lain, dan tulang mereka hancur. Apa? Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Bahkan seorang ahli di surga ketujuh dari Master Bella Diri bukanlah tandingannya. Apakah dia menggunakan narkoba? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Anak ini hanya seorang Master Bella Diri Divisi 5. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Seni energi apa yang dia kembangkan? Para siswa elit di sekitarnya sangat terkejut. Hati mereka bergetar hebat. Orang harus tahu bahwa Chen Dong adalah ahli guru Bella Diri Surga Ketujuh. Dia sudah menjadi Master Bella Diri tingkat lanjut. Bahkan di kalangan siswa elit, mereka bisa dianggap sebagai ahli yang baik. Melawan mahasiswa baru, akan mudah bagi mereka untuk menghadapinya. Itulah yang mereka pikirkan sebelumnya. Tapi sekarang, Senior Chen Dong lemah seperti bayi di depan Xia Ping. Dengan satu serangan telapak tangan, dia terlempar dan jatuh ke tanah, batuk darah tanpa henti. Tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti seperti anjing mati, tidak mampu berbicara sama sekali. Mati, Xia Ping bergegas maju seperti harimau di antara kawanan domba. Tinju dan tendangannya meledak dengan kekuatan seekor binatang buas, membombardir para siswa elit itu. Bajingan, seketika, kelompok siswa elit sangat terkejut. Siapa yang menyangka bocah nakal ini begitu ganas hingga berani menyerang begitu banyak dari mereka? Bang-bang-bang. Tiba-tiba, sekelompok siswa elit itu lengah. Mereka dipukul satu demi satu, energinya bergetar. Pada saat ini, dengan Xia Ping sebagai pusatnya, mereka dikirim terbang ke segala arah. Mereka terbang puluhan meter dan akhirnya menabrak tanah, menciptakan lubang yang dalam. Satu demi satu, mereka jatuh ke tanah seperti kura-kura. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah, mewarnai tanah menjadi merah. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Anak ini baru saja menjadi murid elit belum lama ini. Pantas saja dia menghancurkan bandit Winchester, membunuh seluruh geng tak mampu, dan bahkan membunuh Skorpion 13. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan semacam ini cukup untuk menyapu bersih semua musuh. Dia sudah sangat kuat sekarang. Saat dia maju ke puncak alam Master Bella Diri, siapa yang bisa menjadi lawannya? Pertarungan ini juga membuat khawatir banyak siswa elit di menara pelatihan. Mereka semua keluar untuk menonton, dan mereka juga melihat Xiaoping menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan, dengan mudah menjaga kelompok cendong, memukuli mereka sampai mereka tergeletak di tanah seperti kura-kura, tidak bisa bergerak. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Sebelumnya, ada banyak rumor tentang Xiaoping, tetapi mereka menganggapnya berlebihan. Untuk memiliki rekor pertarungan seperti itu, mungkin karena dia menggunakan teknik seni Bella Diri berteknologi tinggi dan menggunakan segala macam skema. Bukan karena anak ini jago Bella Diri. Tapi sekarang mereka melihat pertempuran Xiaoping, mereka sangat terkejut. Para siswa elit ini menyadari bahwa bahkan dalam seni Bella Diri, ia berada di atas banyak siswa elit. Tidak ada yang bisa meremehkannya. Kamu ingin mencari masalah denganku dengan kemampuan kecil ini? Apakah kamu tidak takut orang lain akan tertawa terbahak-bahak? Xiaoping menatap cendong dan yang lainnya. Kalian semua tidak memiliki kemampuan, tetapi kalian memikirkan beberapa cara yang tidak benar. Kalian ingin menghentikan saya memasuki menara pelatihan dan memeras uang? Berdiri. Kalau kamu punya nyali, berdirilah dan coba menjadi sombong lagi. Coba aku lihat tiga kepala dan enam tangan seperti apa yang kamu miliki. Beraninya kamu memerasku. Dia mengepalkan tangannya, membuat suara pecah. Apa-apaan? Para siswa elit di sebelahnya memiliki ekspresi aneh. Anak ini tidak memberi mereka wajah sama sekali. Itu jelas merupakan tamparan di muka umum. Dia sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang ini untuk mundur. Wajah cendong dan yang lainnya berwarna biru dan ungu. Mereka sangat cemberut. Mereka telah dipukuli oleh Xiaoping di depan umum tanpa mampu melawan. Ini sendiri merupakan penghinaan besar. Sekarang, mereka dipermalukan oleh kata-kata Xiaoping, yang membuat mereka tidak bisa mundur. Mereka sangat marah bahkan ingin membunuh Xiaoping sekarang. Tapi sebelum Xiaoping dapat terus berbicara, sebuah suara yang dalam datang dari dalam menara pelatihan. Itu luas dan megah seperti guntur, berdengung, nak, kamu adalah Xiaoping yang jenius yang dikabarkan. Kamu memang sombong, tetapi kamu memiliki beberapa kemampuan. Tapi tahukah kamu apa maksudnya, terlalu keras mudah dipatahkan. Kamu tidak memberikan muka kepada orang lain dan mempermalukan seniormu di depan umum. Apakah ini tugasmu sebagai junior? Tahukah Anda apa artinya menghormati senior Anda? Kamu sangat sombong sebagai mahasiswa baru. Jika kamu menunggu beberapa tahun dan maju ke alam master, bukankah kamu akan begitu sombong? Aku khawatir kamu bahkan tidak akan peduli dengan raja. Sebagai seniormu, aku harus memberimu pelajaran. Kamu harus tahu batasanmu. Pergi ke sini. 559. Gemuruh. Saat tangan itu turun, itu seperti tangan raksasa, dengan kekuatan yang cukup untuk mengguncang gunung. Xiaoping tiba-tiba merasa seperti tercekik, seolah energinya dikunci oleh tangan. Sepertinya gunung tai sedang menimpanya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Tingkat kekuatan ini melampaui guru bela diri manapun yang pernah dia temui. Paling tidak, dia adalah ahli divisi ke-8 tingkat master bela diri atau lebih tinggi. Bahkan di antara siswa elit, dia akan dianggap sebagai salah satu pakar terbaik, yang hampir mencapai tingkat grandmaster. Dengan kekuatan seperti itu, mudah untuk membayangkan betapa sombongnya dia. Namun, Xiaoping tidak takut. Dengan mata bersinar dengan cahaya dingin, dia berkata, kamu ingin memberiku pelajaran. Apakah kamu tidak takut angin akan memotong lidahmu? Tunggu sampai kamu cukup kuat sebelum berbicara denganku lagi. Dengan menggunakan seni energinya, dia melepaskannya, menyebabkan 108 ribu pori-pori di tubuhnya meledak dengan kekuatan yang mengerikan, seperti pesawat jet. Tanah berguncang, dan para siswa elit dapat merasakan bahwa energi Xiaoping jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah dia sedang mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Udara di area tersebut terdistorsi oleh seni energinya. Dalam sekejap mata, Tinju Xiaoping melesat untuk bertemu langsung dengan tangan besar itu. Membual tak tahu malu, kamu tidak tahu tinggi langit dan luasnya bumi. Berapa banyak ahli yang pernah kamu temui dalam hidupmu? Hari ini, saya akan menunjukkan betapa tidak berartinya Anda. Suara itu bergema lagi, menyebabkan udara bergetar, dan siswa di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Rupanya, itu adalah seni energi gelombang suara yang kuat. Suara gemuruh bergema saat tangan besar di udara berubah. Aliran energi sejati yang tak terhitung jumlahnya melonjak, berubah menjadi lukisan yang sangat besar. Lukisan itu menggambarkan gunung dan sungai, yang masing-masing mengalir air hitam, dipenuhi jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Samar-samar, auman hantu setan terdengar bergema. Lukisan itu memancarkan aura tak terbatas, misterius, aneh, dan tirani yang sepertinya mampu menghancurkan iblis, setan, atau hantu apapun menjadi berkeping-keping. Ya Tuhan, itu adalah seni energi kelas kerajaan bermutu tinggi, lukisan abadi narsisus dunia bawah. Salah satu siswa elit menjerit ketika dia menyadari sifat sebenarnya dari seni energi. Apa, seni energi kelas kerajaan bermutu tinggi? Apakah kamu bercanda? Itu adalah jumlah poin prestasi yang sangat besar. Orang miskin seperti kami tidak mungkin mampu membelinya. Meskipun hanya ada perbedaan satu level antara kelas menengah tingkat raja dan kelas tinggi, perbedaan kekuatannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dikatakan bahwa diagram abadi narsisus netherward bahkan lebih menakutkan. Setelah dikuasai, seseorang akan mampu mengendalikan semua jenis air, dan memiliki semua jenis kemampuan khusus tipe air. Setelah digunakan, seseorang dapat langsung menekan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak percaya dia mengembangkan seni energi kelas kerajaan tingkat tinggi. Tidak heran dia begitu sombong. Tampaknya Siaping benar-benar hebat. Aku tidak percaya dia memprovokasi seseorang yang begitu penting. Secara umum, orang-orang seperti ini mempunyai peluang besar untuk masuk peringkat di antara para jenius terbaik di turnamen. Saat ini, mereka semua sedang menjalani pelatihan tertutup dan tidak akan keluar dengan mudah. Tapi sekarang setelah dia muncul, saya rasa Siaping ini telah menyebabkan surga marah dan orang-orang membencinya. Beberapa monster tidak tahan lagi dan ingin memberinya pelajaran. Banyak mata siswa elit yang membelalak. Bagi sebagian dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seni energi kelas kerajaan tingkat tinggi, dan itu membuat mereka terguncang hingga ke inti. Faktanya, begitu dia bergerak, dia melepaskan segala macam manifestasi seni energi yang sangat menakutkan. Lukisan Narsisus Dunia Bawah Seni Energi Kelas Kerajaan Bermutu Tinggi Menarik! Tunggu saja sampai saya menghancurkan apa yang disebut seni energi milik Anda. Kalau begitu mari kita lihat apa lagi yang bisa Anda lakukan. Siaping hanya berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Tangannya membentuk lingkaran, dan dia menggunakan energi aslinya untuk melepaskan serangan tinju yang menyebabkan udara pecah. Seolah-olah dia adalah seorang Buddha, lalu dia membantingnya ke dalam lukisan. Lambat laun, suara nyanyian Buddha terdengar, disertai fenomena aneh. Serangan tinju ini mengandung kekuatan fajra yang dapat memusnahkan iblis dan iblis, dan sifatnya tak terhentikan dan ganas. Tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Pemilik suara itu tampak terkejut dengan kekuatan serangan tinju tersebut. Aku tidak percaya kamu telah mengembangkan teknik tinjumu hingga tingkat ini. Aku yakin bahkan siswa elit seni bela diri tingkat ketujuh pun tidak akan bisa menandingimu. Pantas saja kamu mengalahkan cendong seperti anjing mati. Tetapi jika kamu pikir kamu bisa melawan lukisan narsisus netherworld milikku dengan tingkat kekuatan sebesar itu, kamu masih jauh dari cukup kuat. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, lukisan itu bergetar. Dalam sekejap mata, lukisan itu tampak hidup. Gunung-gunung dan sungai-sungai di dalamnya tampak hidup, dan aliran air yang sangat besar jatuh dari langit, berubah menjadi air terjun. Aliran air ini berbobot puluhan ton, bahkan ratusan ton, dan ketika menyentuh tanah, terciptalah kawah yang sangat besar. Dalam kegelapan, kekuatan misterius beredar, dan air berubah menjadi sangkar. Dalam sekejap, Siaping terjebak di area berdiameter 3 meter, membentuk penjara. Bang! Siaping meninju, dan udara meledak saat ia menabrak aliran air. Kekuatan pukulan ini cukup untuk merobek baja hingga hancur, dan bahkan paduan titanium pun dapat diremas menjadi bentuk apapun. Namun ketika kekuatan pukulan ini mengenai aliran air, ia terserap seluruhnya, dan tidak dapat menembusnya. Aliran airnya begitu deras hingga membelah udara seperti bila air. Sentuhan sekecil apapun akan menyebabkan kulit terkoyak. Mereka mengepung Siaping seperti penjara, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Menekan! Raungan marah terdengar, seperti auman dewa air, mengguncang gendang telinga para siswa elit di sekitarnya. Bahkan jiwa mereka pun tampak gemetar, dan yang mereka inginkan hanyalah bersujud dalam ibadah. Lukisan di langit runtuh, menutupi Siaping, benar-benar menekannya, dan memenjarakannya di penjara Neterward Narsisus. Kuat, terlalu kuat! Ini lukisan Narsisus Neterward kelas tinggi. Bahkan Siaping yang melanggar hukum, tidak terkendali, dan sombong itu ditekan. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Astaga, ini adalah siswa elit sejati. Dia telah mengembangkan kigongnya hingga mencapai puncak kesempurnaan. Saya yakin senior ini akan menyentuh alam Grandmaster. Para siswa elit di sekitarnya semuanya tercengang. Ketika seorang ahli bergerak, terlihat jelas apakah dia benar-benar ahli atau tidak. Merasakan kekuatan kigong yang sangat besar, mereka semua merasa sangat kecil. Jika senior misterius itu bergerak, dia akan mampu mengalahkan mereka semua dengan mudah. Siaping, jangan khawatir. Kamu masih mahasiswa elit Universitas Yan Huang, jadi aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku akan menjebakmu di sini selama sehari semalam, sehingga kamu bisa merenungkan kesalahanmu. Suara itu terdengar lagi, mengira ia mengendalikan situasi, dan nadanya sangat arogan. Jika kamu masih belum mengetahui kesalahanmu, dan tidak meminta maaf, aku akan terus menjebakmu di sini sampai kamu melakukannya. Para siswa elit di sekitarnya segera tahu bahwa senior ini ingin mempermalukan Siaping, apalagi dia ingin mempermalukannya di depan umum. Bagi seorang jenius yang sombong dan sombong, ia sebenarnya harus meminta maaf di depan banyak orang. Penghinaan macam apa ini? Pola pikir seni bela dirinya yang tak terkalahkan akan hancur, dan bahkan melangkah kerana Grandmaster pun akan terhambat. Niat senior ini sangat jahat. Tapi begitu seniornya selesai berbicara, suara Siaping datang dari penjara Narcissus Neterward. Kamu ingin menjebakku selama sehari semalam, dan kamu ingin aku meminta maaf. Kenapa kamu tidak makan apa-apa? 560 Awalnya, Siaping tidak akan mampu menerobos penjara air Neterward dengan Yuan sejatinya saat ini. Qigong lawannya terlalu kuat. Dia setidaknya berada di lapisan kedelapan dari Master Beladiri dan mengembangkan Raja Qigong tingkat tinggi. Yuan sejatinya jauh lebih kuat daripada siswa elit lainnya. Namun, Siaping masih memiliki harta karun. Dia mengeluarkan tombak neraka dan menuangkan seluruh Yuan sejatinya ke dalamnya, mengaktifkan sepenuhnya kekuatan misterius harta karun itu. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, kekuatan di tubuhnya menerima umpan balik dari tombak neraka. Auranya menjadi 10 kali lebih kuat dan bahkan mengaktifkan energi tombak neraka. Dia menusuk dengan tombak. Bang! Pada saat itu, tombak neraka meledak dengan kekuatan untuk menembus segalanya. Penjara air Neterward tidak dapat menahan kekuatan tak terkalahkan dari neraka dan langsung hancur berkeping-keping, menciptakan lubang besar. Bahkan seluruh penjara air Neterward runtuh sepenuhnya di bawah kekuatan ini. Aliran air yang tak terhitung jumlahnya diledakkan menjadi puluhan bagian. Diagram abadi Narsisus Neterward di langit ditembus oleh tombak. Ia tidak bisa menolak. Kemudian, siaping mengembalikan tombak neraka ke dalam cincin spasialnya dan dengan tenang berjalan keluar. 108 ribu pori-porinya meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran udara yang menakutkan terbentuk. Dia seperti dewa hantu. Tanah terguncang dan retakan padat muncul seperti jaring laba-laba. Oh tidak, sembunyi. Para siswa elit yang menonton pertunjukan tidak menyangka hal ini. Mereka berpikir bahwa senior misterius itu telah meraih kemenangan dan tidak peduli seberapa kuat siaping, dia tidak akan mampu membalikkan situasi. Namun, mereka tidak menyangka begitu senior misterius itu selesai berbicara, siaping akan menjadi gila. Dia merobek penjara air Neterward dan dengan mudah keluar. Karena kekuatan ini, arus udara pun terpecah. Kekuatannya menyebar ke segala arah, menciptakan arus udara yang sangat kejam yang melesat ke segala arah. Beberapa siswa elit tertangkap basah dan langsung diserang oleh kekuatan yang tersebar ini. Seluruh tubuh mereka terlempar, menghantam dinding di dekatnya dengan keras, menciptakan kawah besar. Mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Paru-paru mereka terluka parah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menghancurkan diagram abadi Narsisus Neterwardku dengan kekuatanmu? Ah! Engah! Saat serangan itu telah menghancurkan pola abadi Narsisus dunia bawah, senior misterius itu mendapat serangan balasan dan memuntahkan setegup darah. Dengan suara mendesing, sesosok tubuh terbang keluar dari menara pelatihan dengan putus asa. Orang ini mengenakan pakaian biru dan tingginya 1,8 meter. Matanya biru tua, dan dia memiliki fisik yang kuat. Tubuhnya mengeluarkan aura misterius dan dingin, menyebabkan orang menggigil. Saat dia terbang keluar dari menara pelatihan dan berjalan di tanah, bahkan tanah pun membeku. Aura yang sangat dingin menyelimuti udara, menyebabkan orang menggigil tanpa sadar. Saat ini, bekas darah merembes dari sudut mulutnya. Wajahnya muram dan hatinya dipenuhi amarah yang luar biasa. Bukankah ini senior lu bombing? Beberapa siswa elit langsung mengenali identitas sebenarnya dari pria berjubah biru ini. Tidak heran dia mengembangkan seni energi kelas kerajaan, lukisan abadi Narsisus Neterward. Jadi itu senior lu. Senior lu dulunya adalah seorang jenius yang sangat kejam di Universitas Yan Huang. Setelah menjadi mahasiswa elit, budidayanya meningkat pesat. Dia telah mencapai surga ke-8 dari alam master bela diri, dan dikatakan bahwa dia tidak jauh dari surga ke-9 alam master bela diri. Sebelumnya, dia mengasingkan diri, berharap untuk menerobos ke surga ke-9 alam master bela diri sebelum pertempuran para jenius. Dengan begitu, dia akan mampu bersaing dengan para jenius lainnya. Saya tidak menyangka dia akan datang. Keluar dari pengasingan sekarang. Banyak siswa elit yang mengenali identitas pria berjubah biru itu. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Wajah luboming muram saat dia menatap siaping. Kamu hanyalah surga ke-5 dari alam master bela diri, namun kamu dapat menghancurkan lukisan abadi narsisus Neterward milikku dan melarikan diri dari penjara aku wa Neterward. Keterampilan yang luar biasa. Tapi jangan sombong. Tadi, aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku. Begitu aku menggunakan seluruh kekuatanku, kamu tidak akan punya tempat untuk lari. Kamu akan menjadi seperti semut, mengerti. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Teruslah membual. Siaping berkata dengan nada menghina, jadi bagaimana jika aku menggunakan seluruh kekuatanku? Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Aku bisa mengalahkanmu seperti anjing dalam tiga gerakan. Jika aku gagal dalam satu gerakan, aku kalah. Ekspresinya sangat tenang. Meskipun ada perbedaan tiga alam dalam budidaya, jika dia menggunakan tombak neraka, dia tidak akan takut pada lawannya. Anak ini mengira dia bisa membuatku takut hanya dengan kata-kata ini. Lelucon yang luar biasa. Luar biasa. Siswa elit lainnya sangat kagum. Menghadapi ahli seperti Luboming, dia justru berani memprovokasi dia seperti ini. Mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan lawannya dalam dua atau tiga gerakan. Sombong sekali. Mereka tidak berani membayangkan apa jadinya jika mereka benar-benar membuat marah Luboming. Kamu terlalu sombong. Luboming langsung marah. Sejak dia menjadi siswa elit, dia selalu tak terkalahkan. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah maju ke surga kedelapan alam Master Beladiri. Kekuatan pertempurannya sangat tirani. Ketika dia keluar untuk melakukan perjalanan di dunia petinju, siapa yang tidak menyanjung dan menyanjungnya? Tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Namun kini anak ini justru begitu sombong, mengatakan bahwa ia bisa mengalahkannya dalam dua atau tiga gerakan. Jika dia bisa menanggung ini, dia bukanlah Luboming. Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku dalam dua atau tiga gerakan. Luboming meraung, rambutnya berdiri tegak. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya, menyebabkan udara terdistorsi. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Sebuah gulungan gambar besar muncul di atas kepala Luboming. Gulungan gambar ini sepuluh kali lebih jelas dari sebelumnya. Aura elemen air langit dan bumi mengalir deras. Setiap kali dia menarik nafas, uap air masuk ke tubuh Luboming melalui pori-porinya. Seolah-olah tubuhnya telah menjadi sumber segala air, mampu menampung kekuatan ratusan sungai. Dalam gulungan gambar di atas kepalanya, setiap sungai dipadatkan dari esensi sejati. Mereka sangat tebal. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya tampaknya tertindas di sungai hitam ini, mengandung kekuatan misterius dan aneh. Saat gulungan gambar ini muncul, suhu di sekitarnya turun puluhan derajat. Seolah-olah ada ratusan AC di sini. Orang-orang di sekitarnya merasa sangat kedinginan, terus-menerus menggigil. Cukup, seorang siswa elit yang bermartabat benar-benar berkelahi di sekolah. Skandal yang luar biasa. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjanggut putih muncul di kejauhan. Dia berpakaian putih. Dia turun dari langit dan dengan ringan menunjuk dengan jarinya. Dalam sekejap, Luboming ditekan, dan lukisan Neterward benar-benar rusak. Dengan bunyi gedebuk, dia turun, auranya menekan dunia. Dia berdiri di antara Siaping dan Luboming, menghentikan pertarungan. Terima kasih telah menonton!